Kondisi Pak RT di TKP pembunuhan Vina Cirebon disebut ogah jadi saksi. Dua saksi penting dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, delapan tahun silam, yakni Pak RT dan anaknya, kini dipertanyakan keberadaannya. Pak RT dan anaknya, yang diketahui bernama Pasren dan Kahvi, dikabarkan menghilang usai kasus pembunuhan Vina Cirebon viral lagi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Paman Saka Tatal, Sadikun pernah menyebut kalau Pasren sudah diusir oleh warga. Pasren dinilai tak bertanggung jawab ketika tujuh warganya, yakni Supriyanto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Saka Tatal ditangkap. Bahkan, ketika di kantor polisi, ketua RT itu tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya, yang kini sudah dijebloskan ke penjara. Ketua RT lepas tanggung jawab ketika anaknya, Kahvi, sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir pak, RT nyatuh. Enggak punya tanggung jawab. Ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel Youtube Deddy Mulyadi. Padahal keterangan darinya sangat berarti dan dapat meringkan para tersangka. Pasalnya di malam terbunuhnya Vina 27 Agustus 2016, Supriyanto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Eko Ramadhani, mengaku sedang tidur di rumah ketua RT. Namun ia lebih memilih tak ikut-ikutan agar anaknya tak terseret kasus pembunuhan itu. Enggak mau jadi saksi pak, dia enggak mau ikut-ikutan. Lanjutnya. Lalu bagaimana keadaan ketua RT sekarang? Wartawan Tribun Jabar mencoba menelusuri lokasi rumah pak RT pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, siang. Rumah tersebut berlokasi di sebuah gang kecil di sebelah warung Madura, sekitar 100 meter ke utara dari SMPN 11 Cirebon. Lokasi tepatnya berada di RT 2 Per 10, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Setelah melewati tikungan dan dua rumah, terdapat rumah berpagar oranye milik Pak RT. Dari penelusuran, diketahui rumah ini juga terhubung dengan rumah salah satu terpidana, Sudirman dan Warung Bu Nining, yang menjadi tempat berkumpul para pemuda sebelum pindah ke rumah Pak RT. Jarak antara rumah Pak RT dan Warung Bu Nining sekitar 50 meter. Saat tiba di lokasi, tribun mendapati tiga unit sepeda motor terparkir di halaman rumah Pak RT. Seorang wanita terlihat duduk di kursi dan tidak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun keluar menanyakan tujuan kedatangan kami. Ada perlu apa? Ujar laki-laki itu, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Pria tersebut, yang ternyata menantu Pak RT, menginformasikan bahwa Pak RT sedang sakit dan anaknya, Kahvi, sedang bekerja. Tribun lalu meminta izin untuk mengambil gambar rumah, namun hanya diizinkan dari jarak 10 sampai 20 meter. Pihak keluarga juga menyarankan agar keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini ditanyakan kepada kepolisian, karena Pak RT sudah memberikan keterangannya. Silakan tanya ke polisi, kemarin Pak RT sudah memberikan keterangannya ke sana, ucapnya. Sementara, suasana di lingkungan sekitar rumah Pak RT tampak sepi. Hanya beberapa warga saja yang berlalu-lalang dalam jangka waktu beberapa saat melintas. Meski tak jauh dari jalan raya, lokasi rumah Pak RT memang terbilang strategis untuk tempat nongkrong para pemuda. Pengakuan Ketua RT di persidangan, belakangan terungkap keterangan Pasren yang tertuang dalam isi putusan rival di Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina. Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi, Pasren, tidak mau, tulis dalam isi putusan seperti dikutip dari Tribun Sumsel. Bahkan ayah dan ibu dari Hadi, Hasana dan Umayna sampai menangis di pangkuan Ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi, Pasren, sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Malahan Abdul Pasren menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Pada polisi Abdul Pasren mengaku tak mengetahui kejadian di depan SMPN 11 Cirebon yang menewaskan Eki dan Vina. Dia juga membantah bahwa para terpidana menginap di rumah kontrakan miliknya bersama sang anak, Kahvi. Eko tidak pernah tidak di rumah saksi. Hanya menjelang tanggal 17 Agustus ada rapat di rumah saksi namun tidak menginap, tulisnya. Kebohongan Ibtu Rudiana jebak Liga Akbar dalam kasus Vina, rekayasa kesaksian. Sejumlah kebohongan yang disampaikan Ibtu Rudiana, ayah Anda Eki, pacar Vina Cirebon, dalam kasus pembunuhan anaknya, perlahan mulai terbongkar. Bahkan, Ibtu Rudiana disebut sebagai dalang skenario pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sehingga tidak bisa terlacak. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana diketahui yang melakukan penangkapan terhadap tujuh terpidana saat sedang nongkrong di depan SMP 11 Kota Cirebon. Para saksi yang diperiksa tahun 2016 juga rupanya dipaksa mengubah BAP sesuai skenario yang sudah ada. Padahal isi BAP itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Teman dekat Eki, Liga Akbar Cahyana pun membongkar kebohongan Ibtu Rudiana. Liga Akbar bahkan dijebak oleh Ibtu Rudiana agar terseret di kasus Vina Cirebon. Padahal pada malam kejadian itu, Liga Akbar tidak bersama Eki dan Vina. Namun Liga Akbar diskenariokan ikut dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku. Pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap rival di DKK, Ibtu Rudiana mengaku sempat bertemu dengan Liga Akbar setelah kejadian. Liga Akbar, menurut Ibtu Rudiana tidak bicara apa-apa soal kejadian pada malam itu. Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa, tulis putusan. Sementara itu Liga Akbar Cahyana pada kesaksiannya delapan tahun lalu mengaku tidak bercerita pada Ibtu Rudiana karena takut. Pada kesaksiannya tahun 2016, Liga Akbar diskenariokan mengenal salah satu terpidana bernama Rivaldi alias Ucil. Saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi diantaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC tapi sekarang tidak aktif lagi dan Supriyanto namun terhadap Supriyanto saksi hanya mengenal wajah kalau namanya saksi baru tahu setelah diberitahu pihak kepolisian saat saksi dimintai keterangan, bunyi putusan itu lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam putusan bahwa Liga Akbar akhirnya berinisiatif untuk menceritakan kejadian itu pada Ibtu Rudiana. Diminta Ibtu Rudiana jadi saksi, namun ternyata Liga Akbar baru mengungkap bahwa dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana untuk jadi saksi. Bahkan Ibtu Rudiana menjebak Liga Akbar, di mana awalnya hanya meminta menjelaskan pakaian yang dikenakan oleh Eki dan Fina. Dimintai keterangan alam Fina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube Ainews, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Saat itu kata Liga Akbar, Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi untuk memperkuat bukti. Bahkan Liga Akbar pun sempat mengatakan tidak tahu, karena posisinya malam itu sudah berpisah dengan Eki dan Fina di warung depan SMA 4 Cirebon. Di mana Eki dan Fina pergi untuk berkumpul dengan geng motor XTC. Bahkan Eki juga saat itu mengaku pada Liga Akbar akan ke rumahnya terlebih dahulu di Arumsari. Diketahui rumah di Arumsari itu merupakan kediaman Ibtu Rudiana dengan keluarga barunya. Meski sudah bilang tidak tahu, Liga Akbar pun nyatanya dijemput untuk jadi saksi. Tiba-tiba saja dijemput, skenario itu saya sudah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, jelasnya. Liga tak kenal Ucil Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah menegaskan bahwa Liga Akbar tidak kenal dengan terpidana Ucil. Liga Akbar mengetahui Ucil dari BBM yang ditunjukkan oleh Eki. Pada saat Eki masih nongkrong di situ, itu Eki menunjukkan adanya BBM masuk di mana ada foto Rivaldi, yang ada ancaman ingin ributlah, kata Yudhya. Namun ia mengatakan kalau kliennya itu tidak kenal dengan Rivaldi sebelumnya. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan. Tapi, Liga Akbar tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki. Pungkasnya Liga Akbar diarahkan oleh Ayah Eki Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi delapan tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganyayaan geng motor. Awalnya, Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan delapan pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube Ainews. Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa, karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh Ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya. Sebab awalnya Ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya ditiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat dipersidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki. Ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia. Mel-Mel hilang misterius usai muncul dalam kasus Vina Cirebon, Rasman Arief bilang sedang ditahan. Mel-Mel tak lagi muncul ke hadapan publik setelah mengaku mengetahui pasti kronologi kasus Vina Cirebon. Keberadaannya kini masih menjadi misteri. Namun begitu, Rasman Arief Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Benarkah Mel-Mel ditahan? Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mel-Mel mengaku bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Dia bahkan hafal betul detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Setelah bicara demikian di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arief Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum. Kata Rasman, Mel-Mel kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima. Diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arief Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Makanya dia tidak ketemu lagi, kata Rasman. Rasman Arief Nasution mengatakan Mel-Mel bukan menghilang. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak. Data yang kami punya, kata Rasman. Kesaksian Mel-Mel memang menue polemik dalam kasus Vina Cirebon. Mel-Mel mengaku dihubungi Eki untuk nongkrong bersama Vina dan Linda. Dalam perjalanan pulang, Mel-Mel mengaku berpisah dengan Eki dan Vina saat isi bensin. Ia kemudian melihat Eki digiring sebelas pelaku masuk ke lahan kosong depan SMP 11 Cirebon. Di sana Mel-Mel mengaku melihat Eki dan Vina disiksa. Mel-Mel bahkan membuntuti gerombolan itu membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun Cirebon. Mantan kabar eskrim Komjenpol, Purn, Susno Duwaji bahkan meragukan betul kesaksian Mel-Mel. Menurutnya tak mungkin Mel-Mel membuntuti sebelas pelaku saat membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun. Ya itu jelas bohonglah, kata Susno Duwaji. Susno Duwaji berpendapat ketika orang membuntuti dengan berjalan kaki saja akan ketahuan, apalagi menggunakan motor seperti yang diceritakan Mel-Mel. Ia pun mewanti anti-konsekuensi yang didapat Mel-Mel bila terbukti memberi kesaksian palsu. Hati-hati Mel-Mel, di dunia bisa dihukum, di sana bisa jadi dosa, kata Susno Duwaji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!